. Belakangan viral di media sosial, video dua orang pria menantang duel seorang polisi, bahkan hingga menodongkan pedang. Dalam video tersebut, kejadiannya terlihat di sisi jalan. Pelaku yang menggunakan baju hitam beberapa kali mendorong anggota polisi tersebut, polisi yang didorong terlihat mengelak dan menghempaskan tangan pelaku. Di sisi lain seorang teman dari pelaku yang mendorong polisi tersebut terlihat membawa pedang, pelaku yang beberapa kali mendorong polisi tersebut seakan mengajak duel, dan beberapa kali menyuruh polisi melepas bajunya, Kapolresta Bandung, Kombespol Kusworo Wibo, membenarkan peristiwa itu terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Taman Kopo Indah 1. Kecamatan Margahayu, Kusworo mengungkapkan, ada pun pelaku yang menantang polisi, yakni UI 38 dan DS 50, sedangkan polisi yang ditantang, yakni Deni Suharlan, usia 50 tahun, bertugas di bagian lantas polsek Margahayu. Dijelaskan Kusworo, pelaku yang mengacungkan pedang menggunakan motor di Jalan Taman Kopo Indah i Blok C, Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Kemudian kata Kusworo, Deni mengejar dan memberhentiakan sepeda motor tersebut, setelah berhenti ia turun dari mobil dinasnya, dan pelaku turun dari sepeda motornya. Selain itu, kata Kusworo, pelaku melakukan pemukulan terhadap pelapor, akan tetapi ditangkis, akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat. Nomor 12 Tahun 1951, tentang membawa dan menyalahgunakan senjata tanpa hak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sekalian, hari ini, Poresta Bandung akan melaksanakan press release berkaitan dengan video viral yang beredar di media sosial yang terjadi pada tanggal 24 Mei tahun 2023 sekitar pukul 17. Jadi, di daerah Taman Koko Indah pada hari tersebut, ada petugas kepolisian melihat dua orang berboncengan menggunakan kendaraan roda dua, membawa samurai yang diacung-acungkan ke atas. Kemudian, petugas saat itu, Aibtu Deni Suherlan mengejar dan menghentikan dua orang yang diduga meresahkan masyarakat tersebut. Kemudian, dua orang tersebut tidak senang, tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, mengalungkan samurai ke leher anggota yang sedang melaksanakan tugas tersebut. Anggota berusaha untuk menenangkan dan juga meminta bantuan, sehingga kemudian, dua orang atas nama inisial DS dan UI dapat diamankan dengan bantuan teman-teman dari Posek Marga Hayu dan dibawa ke Posek untuk mempertahankan perbuatannya. Untuk dua tersangka ini, kami kenakan pasal Undang-Undang Darurat 1251 dengan ancaman 10 tahun penjara. Jadi, dua orang ini dalam keadaan mabuk saat melakukan perbuatannya dan saat dihimbau oleh petugas untuk menghentikan perbuatannya, kedua orang tersebut justru melakukan perlawanan sehingga selain Undang-Undang Darurat kita kenakan juga pasal 212 melawan petugas yang sedang melakukan tindakan kepolisian. Bang, senjatanya dibawa dari rumahnya atau seperti apa nih, Bang? Keterangan dari kedua pelaku yang kami amankan, senjata itu baru saja dibeli dan kemudian, karena dalam keadaan tidak sadar, pengaruh minuman keras, akhirnya diancung-ancungkan di jalan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat. Bang, itu kan kejadiannya bulan lalu, tapi baru perawah akhir-akhir ini ya, Bang? Ya, jadi kejadian sudah bulan lalu, namun belakangan viral di media sosial, khususnya TikTok, sehingga kita sampaikan kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwasannya tindakan tersebut telah dilakukan tindakan kepolisian dengan tegas dan pesan dari Bapak Kapores, masyarakat tidak perlu ragu, takut, apabila menemukan tindakan, tindakan pelanggaran hukum, baik bidana, maupun lainnya, silakan melaporkan, pastikan kami tidak tegas. Jadi Bapak, kenapa saat itu kok mengacungan jalan sejak tajam? Terus saya itu ngejar petugas, mengalungkan samurai itu kenapa? Jadi emosi, Pak. Emosi? Karena apa emosi? Karena jatuh ke ambil-ambil polisi. Oh jatuh. Karena dikejar sama polisi, diserepet jatuh. Jatuh. Akhirnya emosi, Bapak. Sering? Bapak bawa sajam kayak gitu? Belum. Belum. Tapi kalau mabuk di jalanan sering, Pak? Belum. Pak sadar gak itu yang dilawan polisi? Bapak sadar, saya gak ada di dalam, Pak. Bisa. Mabuk apa ya, Mom? Bapak. Ciu. Sebelumnya pernah berdapat masalah dengan hukum? Belum. Kenapa menyuruh buka password di video, Pak? Sudah untuk buka baju. Sadar, Pih. Thank you, guys. Sadar. Gak sadar, ya, Dijan. Silahkan. Ini, kami, Kak. Jangan. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.